Jumlah kasus positif COVID-19 di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara kini mencapai angka 83 orang. Pemerintah setempat pun mulai perketat penyekatan di pintu masuk wilayah ini. Petugas gabungan dari TNI Polri dan Satuan Polisi Pemong Peraja serta Dinas Kesehatan Timur Tengah Utara melakukan penyekatan pada 4 titik pintu masuk, yakni di pintu masuk dari arah Kupang di kilometer 9, pintu masuk dari Eban di Dalehi, pintu masuk dari arah perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste di Kelurahan Peboko, dan pada pintu masuk dari Kepupaten Belu di Kelurahan Tubuhwe. Aparat yang berjaga ini melakukan pemeriksaan identitas terhadap setiap pelintas, berupa kartu tanda penduduk, serta memperketat protokol kesehatan. Bila dalam pemeriksaan, para pelintas tidak mengantongi KTP dan tidak menggunakan masker langsung disuruh balik arah. Kita memeriksa, disini kita memeriksa. Yang pertama itu adalah masker. Masker setiap pengendara, motor, auto, siapa saja yang lewat kalau tidak pakai masker, harus diberikan teguran, diberikan semacam kepembinaan supaya harus pakai masker. Yang kedua juga harus menunjukkan identitas. Maksudnya apa, jangan sampai dia bilang dari Keva, tetapi tahu-taunya dia dari Surabaya, Jawa, yang mungkin datang bawa penyakit, kita tidak tahu. Sehingga kalau memang tidak ada identitas seperti KTP atau lain-lain sih, maka dia harus dikembalikan. Hari ini kita tertipu secara garis besar dulu umum, Nanti esok berusaha itu, itu sudah lebih terperinci lagi. Itu yang disampingkan. Karena apa, ini akhir-akhir ini penyebaran virus corona di kaupaten kita ini sedikit menonjol. Sehingga kalau kita tidak ambil langkah-langkah seperti begini, kita khawatir jangan sampai ke depan itu dalam satu dua minggu ini bisa melonjak lebih banyak lagi. Sehingga jalan ini yang kita harus tempuh. Penyengkatan pintu masuk ke wilayah Timur Tengah Utara ini akan digelar selama dua pekan ke depan. Pemerintah setempat juga akan melakukan operasi untuk pembatasan jam aktivitas warga baik siang maupun malam hari.